Salam setelah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Nabi buat untuk beri pengajaran bukan binasakan seseorang Ustadz Don ulas isu boikot Ketika ini ramai berpendirian untuk memboikot semua produk dan syarikat yang berkaitan dengan Israel susulan apa yang berlaku terhadap penduduk Palestine Namun ada sesetengah pihak yang melakukan tindakan memboikot secara membuta tuli tanpa mencari bukti jelas tetapi sekadar sangkaan atau andaian semata-mata Sehubungan itu pendakwa webas Ustadz Don Daniel tampil memberi pandangan dan penjelasan dalam isu boikot yang sedang hangat ketika ini Menurut video surya milisya di tiktok Ustadz Don menyatakan tindakan memboikot pernah dilakukan Rasulullah tetapi dilakukan dengan penuh hikmah yaitu dengan tujuan memberi pengajaran Di dalam Islam ada boikot Nabi ada boikot sahabat nabi yang tak turun pedang tak turun perang Jadi memang ada perbuatan boikot Bila kita nak boikot buatlah mengikut perintah ulul amri Maksudnya jangan boikot Mabibuta Boykot ini bersasar ada tujuan dan matlamat Nabi buat dengan para sahabat untuk memberi pengajaran bukan untuk membinasakan seseorang katanya Menurut Ustadz Don Boykot hari ini telah menyebabkan segelintir pihak terutama Golongan marhain yang terkesan dengan tindakan tersebut Malah beliau juga mempersoalkan mengapa tindakan memboikot tidak dilakukan kepada syarikat-syarikat lain yang menyokong Israel Kenapa orang hanya tertuju kepada makanan segera semata-mata Kenapa syarikat-syarikat yang daripada Israel sendiri kita tak pernah bincang pun Tak pernah pun suruh mereka letak jawatan Seolah-olah pada saya nampak berat sebelah orang yang berjawatan besar berkuasa dan mempunyai syarikat tiada siapapun yang boikot Sebaliknya rakyat marhain yang kita boleh titik-kita titik sampai teruk kehidupan dia ulasnya Justru, Ustadz Don menasihati supaya setiap individu mengambil tahu maklumat sesebuah jenamat terlebih dahulu sebelum memboikot Jangan boikot sewenang-wenangnya karena kita akan meminasakan institusi kekeluargaan seseorang katanya lagi